Intro Halo, shalom, selamat pagi, semangat pagi semuanya, gimana kabarnya? Hari ini kita akan merenungkan tentang ucapan berkat iman dan saat ini bersama dengan saya Pendeta Esther, kita akan sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan kita akan berdoa, membaca Alkitab dan merenungkannya mari berdoa Ya Bapak, kami sungguh bersyukur karena hari ini menjadi hari yang baru bagi kami dan itu berarti ada janji berkatmu di hari yang sudah engkau karuniakan kepada kami kami bersyukur karena kami masih bisa bernafas kami bersyukur karena kami sehat dan juga kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa bergumul dan merayakan kehidupan kami yang tidak mudah di dunia milik Allah ini tetapi kami yakin dan percaya kalau Tuhan ada bersama dengan kami maka segala janji berkatmu dalam iman kami kami yakin akan melimpah terima kasih Bapak untuk pagi yang engkau beri dan terima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan juga bagi kami untuk ada di dalam firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan hari ini ada satu kitab di dalam kitab bilangan begitu kita akan baca kitab bilangan pasal 6 saya sangat yakin Bapak Ibu sering sekali mendengar bagian ini bilangan pasal 6 ayat 24, 25, dan 26 begini firman Tuhan bagi kita dan bagian ini dibawah judul Ucapan Berkat Imam Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera nah Bapak Ibu Saudara ini bacaan yang tidak asing bagi kita sebenarnya tetapi banyak orang yang tidak sadar kalau ini adalah bagian dari rumusan berkat dari kitab, salah satu kitab Taurat ya di dalam perjanjian lama dan saya rindu kita hari ini sama-sama melihat dan memeriksa hidup kita apakah kita adalah orang yang dikatakan sebagai orang yang sering mendengar janji berkat ini tetapi pertanyaannya bukan seberapa sering kita mendengarkan seberapa sering kita mengucapkan atau seberapa sering kita meminta dan memohon dengan doa berkat ini tetapi seberapa punya makna berkat ini rumusan berkat ini seberapa berartinya rumusan berkat ini apakah kita menerima rumusan berkat ini dan kemudian kita mengerjakan sesuatu kita bersemangat terhadap sesuatu atau hanya sekedar pas selesai ibadah kemudian pendeta mengarahkan hati kita dan kemudian hanya menunggu saja janji berkat Tuhan itu tercura atas kita dan setelah pulang kita tidak melakukan apa-apa nah Bapak Ibu renungan kita hari ini saya buat di tanggal 26 November gitu ketika dunia sementara dihebohkan dengan berpulangnya seorang pesepak bola yang luar biasa saya mau jujur Bapak Ibu Sudara mungkin saya satu-satunya orang di dunia ini yang tidak bisa menikmati sepak bola kenapa? karena saya tidak mengerti pola permainannya saya tidak mau cari tahu apa itu offer-offer bola kemudian trik dan yang membuat orang asik gitu jadi kalau saya nonton bola begitu ada dua gawang setiap kali gol itu bola itu masuk ke dalam gawang saya selalu berteriak gitu jadi mau masuk di gawang sebelah kiri atau di sebelah kanan ya 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 gol dan kemudian saya berteriak gitu kemudian suatu waktu suami saya pernah bilang begini kamu pro yang mana gitu terus aku bilang begini enggak yang penting gol dan aku senang melihat orang tegang dan seterusnya saya bukan tipe yang yang mencintai sepak bola minta maaf kepada mereka yang sangat mencintai sepak bola tapi ketika kita ngomong tentang sepak bola dunia pasti mengenal siapa orang yang akan kesebutkan ini dia adalah Maradona gitu ya Maradona saya tidak saya sekali lagi saya mengatakan saya tidak terlalu akrab dengan sepak bola tapi kalau mengatakan sepak bola itu yang saya mention itu adalah Maradona mungkin karena usianya juga dia ya tidak terlalu jauh dari saya gitu oke nah ada satu hal yang menarik saya pada akhirnya karena di facebook banyak orang mengucapkan kemudian tv-tv running text di tv dan seterusnya saya tertarik untuk mencari artikel artikel tentang Maradona dan ada satu hal yang menarik bagi saya ternyata dia itu dijuluki sebagai hand of God gitu mata saya langsung terbelalak gitu hand of God maksudnya apa nih kemudian saya mencari artinya wikipedia memberikan keterangan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya tetapi yang jelas kesan pertama saya mau mengatakan bahwa ada sesuatu yang mau disampaikan oleh orang-orang yang menciptakan istilah bagi seorang Maradona ini tentang kehadiran dari dari sang bintang lapangan itu gitu sang pahlawan Argentina kenapa pahlawan karena buktinya ketika dia meninggal Argentina ada masa perkabungan 3 hari untuk menghargai dan menghormati dia nah hal yang menarik aku tidak terlalu paham tapi bagi saya ini sesuatu yang menarik dikatakan bahwa dia 91 kali main dan mencetak gol 34 dan momen dimana dia dijuluki sebagai hand of God itu itu ketika dia bermain di tahun 1986 dan karena ada ada gol dalam bahasa artikel itu ada gol yang cantik dan misterius dan seterusnya dan seterusnya ada ada yang protes tentang gol itu tetapi pada akhirnya wasit mengatakan gak itu sah dan meyakinkan itu gol yang masuk gitu dan pada akhirnya mereka langsung mengatakan mengatakan bahwa oh ya itu adalah hands of God gitu jadi ada sesuatu yang menolong dia ada sesuatu yang menggerakkan dia dan kemudian terciptalah gol yang cantik indah dan fenomenal itu nah bapak ibu kita tidak ngomong tentang golnya kita tidak ngomong tentang teknik permainannya karena saya tidak mengerti tentang itu tetapi saya mau disitu di titik ini saya pada akhirnya merenungkan 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 60 tahun walaupun ada bagian hidupnya yang agak kelam gitu karena dia apa terlanjur menjadi seorang alkoholik dan seterusnya dan seterusnya gitu tetapi dia mampu untuk memberikan makna terhadap panggilan hidupnya dia mampu mengerjakan berkat yang Tuhan beri baginya kemampuan yang Tuhan Tuhan beri baginya itu dia mampu untuk mengolahnya sehingga tidak hanya dirinya sebagai pribadi yang terberkati tetapi lebih jauh dan lebih indah daripada itu satu bangsa menangisi dia ketika dia meninggal gitu seisi dunia mengenal dia dan kemudian merasa menyesal kenapa dia harus meninggal karena walaupun dia sudah absen untuk turun ke lapangan tapi dia sangat-sangat concern untuk bisa melatih tim sepak bola di negaranya gitu jadi ada ada begitu begitu banyak begitu banyak apa apa tanda tanya kenapa terlalu cepat 60 tahun itu adalah tahun yang yang masih-masih terlalu muda begitu saya melihat sisi lain justru yang saya lihat adalah hidupnya sudah maksimal yang saya lihat hidupnya sudah meaningful sudah sangat-sangat berarti karena syarat untuk mati syarat untuk meninggal itu gak ada syarat harus sakit dulu bertahun-tahun harus menderita dulu bertahun-tahun enggak buktinya olahragawan juga meninggalnya ya suddenly death itu menjadi bagian hidup manusia juga gitu tidak ada syarat harus usia berapa meninggal tidak ada syarat harus orang yang berdosanya seperti apa begitu enggak makanya di awal tadi saya mengatakan bahwa rumusan berkat ini ucapan berkat imam ini ini sering sekali kita dengar dan selalu berusaha kita kita dapatkan kalau kita ada di dalam persekutuan-persekutuan yang beribadah gitu tetapi pertanyaannya adalah apakah engkau mengerjakannya apakah engkau melakukannya apakah berkat itu diaktifkan dalam hidupmu Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau ketika kita sudah mendapatkan berkat kita sudah mendapatkan perlindungan dari Tuhan bagaimana kita mengaplikasikan itu dalam kehidupan bersama kita dalam totalitas hidup kita panggilan hidup kita enggak usah jadi pesohor untuk menjadi berkat di dalam rumah pun kita bisa menjadi berkat di dalam rumah pun kita bisa menjadi orang yang meneruskan kuasa perlindungan itu yang kita terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di dalam rumah kita gitu Tuhan menyenari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia bapak ibu saudara kehidupan dalam kasih karunia itu adalah kehidupan yang betul-betul anugrah kenapa anugrah karena dengan kasih karunia kita tidak hidup lagi di dalam hukum Taurat mata ganti-mata gigi-ganti gigi kemudian membunuh harus dibunuh begitu bukan kita tidak lagi hidup dalam hukum yang seperti itu kita hidup dalam hukum kasih karunia kita hidup di dalam hukum Kristus yaitu mengasihi sehingga ketika kita mendapatkan pancaran wajah Allah di dalam diri kita harusnya ketika kita berjumpa dengan orang paling kurang orang bisa merasakan kenyamanan kasih Allah yang hadir dalam hidup kita merasakan terang sinar Tuhan dalam hidup kita dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera ada beberapa kata kunci disitu memberkati melindungi menyinari kasih karunia dan kemudian yang terakhir itu adalah memberikan damai sejahtera saudara tidak semua orang secara finansial mereka memiliki begitu banyak hal mereka memiliki uang berkarun-karun tapi mengalami damai sejahtera itu tidak semua orang mengalami itu ada orang yang Senin Kemis dapat Senin kami sudah habis Jumat satu minggu dia puasa kemudian dapat lagi gitu dan seterusnya dan seterusnya mereka happy mereka bisa mengalami damai sejahtera dan ternyata itu adalah bagian dari janji berkat Tuhan nah hari ini sudah tanggal 27 November sedikit lagi kita akan mengakhiri 2020 masih ada kesempatan untuk kita evaluasi diri masih ada kesempatan untuk kita bisa melihat apakah janji berkat Tuhan yang kita terima selama ini adalah janji berkat Tuhan yang sudah kita kerjakan atau belum selama tetap mengerjakan janji berkatnya dalam hidup kita dan biarlah kita akan senantiasa diberkati untuk selama lamanya amin kita berdoa kami bersyukur Tuhan untuk hidup yang engkau beri kami bersyukur Tuhan untuk hari yang engkau beri kami bersyukur Tuhan untuk segala totalitas yang ada di dalam diri kami tetaplah engkau berkati kami Tuhan dan biarlah janji berkatmu seperti ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyenari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kiranya akan menjadi bagian hidup semua orang yang berharap kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin terima kasih selamat menikmati selamat menikmati